Bagus Kavi ngagetin publik sepak bola Indonesia dengan kabar kepindahannya ke FC Utrecht. Hal ini diperkuat dengan postingan Instagramnya yang berkunjung ke markas FC Utrecht dan berfoto dengan legenda timnas Belanda Wesley Snyder. Selain FC Utrecht, ternyata masih ada satu klub lain yang minat untuk datangin pemain Barito Putra yang satu ini. Cetak gol akan membahas tanda-tanda Bagus Kavi main di Liga Belanda. Main di Eropa sudah pasti jadi impian semua pemain bola di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Eropa dikenal sebagai kiblat sepak bola dunia. Membela klub Eropa bisa dibilang menjadi suatu pencapaian yang besar. Hal ini sepertinya akan terjadi dalam hidup Bagus Kavi. Pemain timnas Indonesia Junior ini dikaitkan dengan klub asal Belanda FC Utrecht. Bagus memang dikenal punya skill dan ketajaman yang mumpuni. Jadi wajar saja kalau bakatnya diminati oleh klub Eropa. Cetak gol akan membahas Bagus Kavi yang dikabarkan akan main di Liga Belanda. Ketemu Wesley Snyder Legenda timnas Belanda Wesley Snyder terkejut dengan keberanian seorang Bagus Kavi. Hal ini Bagus ceritakan sendiri sehabis ketemu Snyder yang sekarang kerja di direksi FC Utrecht. Snyder adalah salah satu dari mantan pemain top asal Belanda. Dia pernah main di sederet klub raksasa seperti Ajax Amsterdam, Real Madrid, sampai Inter Milan. Di Inter Milan, Snyder berhasil menangin Champions League dan Piala Dunia antar klub. Waktu berbincang asik dengan Bagus, Snyder kaget ngeliat Bagus yang masih muda. Berani merintis karir jauh dari Indonesia. Snyder juga heran dengan Bagus yang gak rindu rumahnya. Hal yang sering terjadi oleh pemain-pemain lain. Snyder cerita kalau sebelum Piala Dunia 2014, dia pernah datang ke Indonesia. Dia sangat senang waktu tiba di sana. Snyder juga pernah main melawan Timnas Indonesia pada tahun 2013 lalu. Hasilnya, Belanda menang dengan skor 3-0. Masuk FC Utrecht atau Ajax Amsterdam Belum lama ini, portal berita olahraga Indonesia dipenuhi dengan kabar Bagus Kavi. Pemain barita putra ini disebut akan segera pindah ke FC Utrecht. Hal ini juga digadang akan terwujud dalam waktu dekat. Ternyata, klub Eropa yang berminat mendatangkan Bagus bukan cuma FC Utrecht, tapi juga ada raksasa Eredivisi Ajax Amsterdam. Hal ini bukan cuma asal-asalan. Soalnya, yang bilang adalah media olahraga yang cukup terkenal di Belanda, yakni Football For You. Di artikelnya, Football For You bilang kalau FC Utrecht dan Ajax Amsterdam lagi ngincar pemain yang sama. Dia pemain 18 tahun yang bernama Bagus Kavi dan sedang memperkuat Barito Putra. Football For You juga bilang kalau Bagus Kavi masih bertahan di Barito Putra sampai pertengahan tahun depan. Tapi klubnya sudah bolehin bagus kalau mau trial di FC Utrecht ataupun di Ajax Amsterdam. Kalau disuruh milih cetak gol, pasti pilih Ajax Amsterdam. Siapa yang nggak tahu dengan kekuatan dari The Golden Zone ini. Kalau masuk Ajax, jalan bagus menuju klub top Eropa pasti terbuka lebih lebar. Walaupun persaingannya juga jadi lebih ketat. Tapi Bagus dikabarkan lebih dekat ke FC Utrecht dibandingkan Ajax Amsterdam. Hal ini terlihat dari postingan Bagus di Instagram waktu dia datangin markas FC Utrecht. Dalam postingannya, Bagus berfoto dengan Wesley Snyder. Sejak fotonya beredar di internet, seluruh netizen sudah menduga kalau Bagus akan segera merapat ke FC Utrecht. Tapi pemain kriwil ini nggak mau ngaku. Dia alasan datang ke markas FC Utrecht untuk bantu nyembuhin cederanya. Sudah direstuin Barito Putra Menanggapi foto Bagus Kavi yang datang ke FC Utrecht, manajer Barito Putra, Mundari Karya, nggak mau ketinggalan buat bicara. Sama halnya dengan sanggahan Bagus. Mundari bilang kalau FC Utrecht cuma bantu penyembuhan cenderah Bagus. Mundari juga bilang kalau belum ada komunikasi langsung antara FC Utrecht dan Barito Putra. Jadi Mundari masih bantah kabar menggemparkan itu. Beda dengan Mundari, pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman justru bilang yang sebaliknya. Pelatih yang dulu bersinar di Persib Bandung ini bilang kalau sudah ada kontak antara FC Utrecht dan Barito Putra yang bicarain soal Bagus. Jajang juga bilang kalau kabar kepindahan Bagus ke FC Utrecht sudah mendapatkan izin dari seluruh elemen tim. Barito juga senang kalau ada pemain mudanya yang memperkuat tim di Eropa. Dengan begitu, Bagus tinggal nunggu akad dari kedua belah pihak. Selain itu, Bagus yang sekarang masih berjuang melawan cenderah juga berada dalam pantauan timnas U19 Indonesia. Hal ini diakui langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia U19, Nova Arianto. Nova bilang kalau Bagus belum bisa bergabung di TC Virtual Timnas karena perbedaan waktu di Indonesia dan Eropa. Timnas juga terus mengawasin perkembangan pemain andalannya tersebut. Bagus memang sudah menjadi tumpuan di timnas Indonesia U16 maupun U19. Sejak gabung dalam program Garuda Select, Bagus semakin bersinar dan nyuri perhatian banyak pencari bakat. Football For You pernah bilang kalau Bagus sudah masuk radar klub papan atas Eropa. Bintang Liga 1 Yang Pernah Membela FC Utrecht Kalau Bagus Kavi nantinya jadi masuk FC Utrecht, maka dia akan nambah daftar pemain Liga 1 yang pernah bermain di sana. Di Liga 1 2020 sudah ada tiga nama pemain yang pernah berseragam FC Utrecht. Pertama ada si Tampan Irvan Bahdim. Sebelum bersinar di sepak bola Indonesia, Bahdim pernah ngerasain main di FC Utrecht. Waktu itu, Bahdim main selama satu musim di musim 2007-2008. Selama memperkuat FC Utrecht, Irvan Bahdim cuma dimainkan satu kali selama 90 menit pertandingan. Kedua ada salah satu winger yang paling berbahaya di Liga 1 dari Bali United, Stefano Lili Pali. Dia pernah ngerasain gimana rasanya merumput dengan FC Utrecht waktu musim 2010-2012. Di FC Utrecht, Lili Pali mencatatkan 4 pertandingan dengan total menit main 169 menit. Selain FC Utrecht, Lili Pali juga memperkuat sejumlah klub Belanda seperti Almere City, Teltar, dan SC Kambur. Ketiga ada gelandang top persija Jakarta, Mark Klok. Berbeda dengan Bahdim dan Lili Pali, Klok hanya nicipin rasanya main di squad junior Utrecht FC. Klok main di sana dari 2011 sampai 2013. Kalau bagus nantinya fix main di FC Utrecht, maka dia akan jadi nama keempat dalam daftar ini. Meskipun begitu, menapaki sepak bola Eropa tentu bukan hal yang gampang. Bagus Kavi harus nunjukin kemampuan terbaiknya agar bisa terus dimainkan dan nembus klub-klub raksasa yang ada di dalam mimpinya. Sampaikan doa terbaikmu untuk bagus di kolom komentar.